9 Star Hegemon Body Arts Season 454, Monyet Emas Bukan Biasa Ras binatang desolate terkutuk, mereka benar-benar tahu bagaimana menemukan waktu yang tepat. Ras meletbis, dengarkan perintahku. Abaikan garis pertahanan luar dan mundur ke lingkaran dalam. Ketika Longchen menyerbu dengan Feng Yu dan yang lainnya, dia melihat bahwa mereka dikelilingi oleh raungan dan suara pertempuran. Situasinya sangat kacau. Apa yang telah terjadi? Tanya Longchen. Itu adalah musuh kita. Ras desolate bis telah mengepung kita. Mereka pasti mengetahui pertempuran kita dengan sekte jahat surgawi dan berpikir bahwa kita terluka parah, jadi mereka datang untuk mengambil keuntungan dari kita, kata Feng Yu dengan gigi terkatuk. Gemuruh. Tepat pada saat ini, kekosongan di kejauhan meledak. Dua sosok besar menyerbu ke langit. Karena mereka sangat cepat, Longchen tidak melihat apa yang terjadi. Namun, berdasarkan aura mereka, Longchen tahu bahwa dua raja suci sedang bertarung. Salah satunya adalah pemimpin Ras meletbis. Longchen, aku akan menghadapi pasukan utama Ras desolate bis. Aku mungkin tidak memiliki energi untuk melindungimu. Kamu bisa tetap di sini atau berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, berhati-hatilah, kata Feng Yu. Tidak apa-apa. Kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku hanya akan menonton dari samping, kata Longchen. Feng Yu mengangguk. Sayap merah darah muncul di punggungnya, dan api menyala di langit. Dia berubah menjadi bintang jatuh yang melesat kekejauhan. Mengikutinya, ahli Ras meletbis yang tak terhitung jumlahnya juga dikenakan biaya. Feng Yu jelas adalah pemimpin generasi muda Ras meletbis. Begitu dia pindah, semua orang juga pindah. Longchen dengan cepat tiba di tepi medan perang. Mengikuti perintah Feng Yu, para ahli Ras meletbis mundur, mengecilkan medan perang. Longchen dengan cepat melihat Ras desolate bis yang disebutkan Feng Fei. Aura mereka mirip dengan Ras Magical Bis, tetapi mereka memiliki aura liar yang aneh. Mereka semua adalah spesies yang sangat kuno. Ras desolate bis sangat beragam. Ada yang terbang di langit, ada yang berlari di tanah, ada yang berenang di air, dan ada yang merangkak di pantai. Mereka sangat besar, dan jumlah mereka mengejutkan. Mereka dengan gila-gilaan menyerang garis pertahanan Ras meletbis. Klan binatang desolate memiliki terlalu banyak ahli, sementara klan binatang fusion baru saja mengalami pertempuran berdarah. Saat keduanya bentrok, fusion bis klan langsung dirugikan. Mereka terpaksa mundur berulang kali. Banyak ahli fusion bis klan terbunuh, dan mayat mereka langsung dimakan oleh desolate bis. Mati. Ketika dia melihat klannya sekarat, Feng Yu terkejut dan marah. Dia memegang tombak emas di tangannya dan menembus kekosongan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh serangannya, berubah menjadi daging cincang. Darah berceceran di mana-mana. Astaga, gadis ini benar-benar kejam. Longchen menyaksikan Feng Yu membunuh lusinan ahli imortal dan seorang suci. Serangan ini terlalu kuat. Kalian semua, mundur, serahkan ini padaku, teriak Feng Yu. Gemuruh. Namun, begitu dia selesai berbicara, dua sosok emas terbang keluar dan menghancurkan dua tongkat tulang ke arah Feng Yu. Ketika kedua sosok itu muncul, Longchen melompat kaget. Mereka adalah dua monyet dengan bulu emas di sekujur tubuh mereka. Tinggi mereka kurang dari lima kaki dan kurus. Mereka sama sekali tidak terlihat mengancam, tetapi energi darah mereka melonjak ke langit. Saat mereka muncul, kekuatan keberuntungan yang menakutkan menutupi seluruh dunia. Sial! Bagaimana kedua monyet ini begitu menakutkan? Longchen melompat kaget. Kedua monyet emas ini memiliki aura iblis yang luar biasa, dan aura mereka hanya sedikit lebih rendah dari si Fei. Meskipun aura mereka sedikit lebih lemah, keduanya bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Serangan mereka sangat tajam. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kedua monyet emas itu bertabrakan langsung dengan Feng Yu. Cahaya kemasan menyilaukan, memicu gelombang cahaya kemasan. Pada saat itu, semua orang kehilangan pandangan tentang apa yang sedang terjadi. Dentang. 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 Ketika mereka pulih, mereka melihat bahwa Feng Yu dan dua monyet emas sekali lagi bertarung dengan intens. Dua tongkat tulang dan satu tombak. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Aku benar-benar katak di dasar sumur. Monyet sekecil itu bisa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Longchen terkejut. Kedua monyet emas ini tampak kurus dan kecil, seolah bisa ditampar sampai mati dengan sekali tamparan. Namun, mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, pentungan tulang di tangan mereka sepertinya bukan benda alami. Kedua tongkat tulang itu seputih salju seperti batu giyok. Karena ditutupi dengan rune emas, tongkat tulang itu tampak seperti terbuat dari emas dan batu giyok. Tekanan mereka bahkan lebih kuat daripada artefaksin biasa. Dentang. 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 Kedua monyet emas itu bertarung sengit dengan Feng Yu. Kerja sama mereka sangat indah. Adapun Feng Yu, dia tampaknya adalah lawan lama mereka dan memahami mereka dengan sangat baik. Begitu mereka menyerang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Membunuh. Pakar Fusion Beast Clan yang mengikuti Feng Fei di sini meraung dengan marah dan menyerang. Itu karena ada banyak sekali monyet emas yang datang bersama dua monyet emas itu. Monyet-monyet ini berbeda dari binatang desolate lainnya. Mereka memegang senjata dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Segera setelah para ahli Fusion Beast melakukan kontak dengan mereka, pertempuran sengit meletus. Untuk sesaat, medan perang dipenuhi dengan raungan tak berujung dan gelombang energi melanda langit. Terlepas dari apakah itu ras binatang desolate atau ras binatang leleh, ada ahli yang jatuh setiap saat. Darah mewarnai bumi menjadi merah. Garis keturunan monyet emas ini bahkan lebih kuno. Mereka bisa memerintah binatang desolate ini. Jika kita ingin mengakhiri pertempuran ini, kita harus berurusan dengan monyet emas ini terlebih dahulu. Long Chen dengan cepat melihat bahwa pertempuran ini dipimpin oleh monyet emas misterius ini. Long Chen tahu bahwa asal-usul monyet emas ini jelas tidak biasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahui asal-usul mereka. Jelas, ini adalah titik buta dalam pengetahuannya. Mengaum. Saat Long Chen sedang mengamati monyet emas, dia tiba-tiba menjadi sasaran harimau warna-warni tingkat sein. Panjangnya ribuan mil, dan ketika membuka mulutnya, Long Chen tersedot ke dalam mulutnya. PFFT Saat dia hendak memasuki mulutnya, pedang berwarna darah Long Chen menusuk ke tenggorokannya. Awalnya, Long Chen mengira bahwa serangan ini akan mampu menembus kepalanya dan menghancurkan inti kristalnya, membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu pedangnya menusuk daging harimau, itu akan tersedot oleh semacam energi. Pedangnya tidak bisa menembus. Long Chen melompat ketakutan. Jika serangan ini tidak mampu membunuh harimau, dia akan dilahap. Itu akan berbahaya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya? Pedang berwarna darah di tangannya bergetar, dan harimau itu benar-benar mengeluarkan raungan gila. Mati-matian berjuang seolah berusaha melepaskan diri dari pedang itu. Namun, pedang itu tertutup duri, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri. Long Chen ngeri melihat bahwa dimanapun pedang itu menusuk, tubuh harimau itu langsung layu. Hanya dalam sekejap, tubuh besar harimau itu berubah menjadi mayat yang layu. Berdengung. Pedang berwarna darah itu secara otomatis melepaskan diri dari mayat harimau. Di pedang, rune tengkorak lain menyala. Saat rune tengkorak ini menyala, seluruh pedang mengeluarkan teriakan pedang yang menggetarkan jiwa. Sial, itu bahkan bisa menghisap darah. Long Chen tidak bisa menahan napas dingin ketika dia melihat darah mengalir di pedang. Bab 4532. Dengung, dengung, dengung. Setelah menyerap darah esensi desolatebis, pedang itu seperti binatang kelaparan yang mendapatkan seteguk daging. Auranya menjadi lebih tajam dan lebih haus darah. Setelah membunuh binatang tingkat sein ini, reaksi pedang itu jauh lebih kuat daripada ketika membunuh seorang sein. Melihat mayat yang layu, Long Chen melompat kaget. Senjata sein yang dipercayakan ras asura untuk dipalsukan oleh sekte jahat surgawi ini benar-benar menakutkan. Berdengung. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi melesat. Auranya yang luas menyebabkan jiwa Long Chen bergetar. Binatang iblis laut tingkat sein lainnya sedang menyerangnya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari seorang suci. Jika Long Chen ingin menerimanya secara langsung, dia harus habis-habisan. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya. Suara mendesing. Tubuh Long Chen bergetar, dan dia langsung masuk ke mulut harimau. Serangan itu mengenai tubuh harimau, menyebabkannya terbalik. Namun, Long Chen baik-baik saja. Sial, mayat ini tidak biasa. Long Chen keluar dari mulut harimau. Harimau ini sudah mati, tapi masih bisa menerima serangan orang suci. Itu jelas lebih kuat dari sein. Namun, bagian vitalnya telah ditusuk oleh pedang. Meskipun ia memiliki semua kemampuannya, ia tidak dapat menggunakannya. Itu telah mati dengan cara yang sangat cemberut. Suara mendesing. Long Chen menyingkirkan mayat harimau itu dan hendak menyerang binatang desolate tingkat sein yang telah menyerangnya. Melalui penyelidikan sebelumnya, dia memiliki gambaran umum tentang kekuatan desolate bis ini. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa mengandalkan teknik untuk melawannya. Kakak Long, jangan panik. Kami akan membantumu. Tepat pada saat ini, kehampaan bergemuruh ketika dua ahli muda dari Ras Fusion Bis menyerang. Mereka berdua ahli dari Ras Fusion Bis, dan keduanya menyerang pada saat yang sama, memaksa mundur elang bertanduk yang menyerang Long Chen. Apakah aku panik? Long Chen hampir tertawa. Bagaimana mereka melihat melalui itu? Namun, mereka berdua segera datang untuk menyelamatkannya setelah melihat dia menjadi sasaran desolate bis sein level. Itu berarti mereka benar-benar memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Long Chen cukup tersentuh oleh itu. Lagi pula, Ras Desolate Bis selalu dipandang berbeda oleh Ras lain. Mereka tidak akan mudah mempercayai siapapun. Bagi mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya jelas tidak mudah. Boom boom boom. Kedua ahli dari Fusion Bis klan berteriak sangat keras, tapi kekuatan mereka memang kurang. Begitu mereka bersentuhan dengan elang bertanduk, mereka terpaksa mundur lagi dan lagi. Uh. Tiba-tiba, darah berceceran saat elang bertanduk mengeluarkan teriakan melengking dan gemetar. Seorang ahli dari Fusion Bis klan menusupkan tombak melalui mata elang dan masuk ke otaknya. Tubuh Hon Eagle berkedut beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Mati. Pakar dari klan binatang Fusion yang membunuh elang bertanduk tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Dia benar-benar telah membunuh seorang suci. Pantatnya. Pakar lain dari Ras Fusion Bis segera melihat panah besar tertancap di perut elang bertanduk. Dia buru-buru menatap Long Chen. Seperti yang diharapkan, panah emas besar muncul di tangan Long Chen pada waktu yang tidak diketahui. Panah emas besar itu telah ditembakkan olehnya. Sial, produk Guoran pasti berkualitas tinggi. Bahkan mainan yang dibuang pun sangat menakjubkan. Long Chen hanya bisa menghela nafas secara emosional. Panah emas besar ini diberikan kepada Long Chen oleh Guoran. Karena Guoran telah memperoleh bahan abadi tingkat suci, dia telah bekerja dengan Xia Chen untuk membuat panah yang lebih kuat dan menakutkan. Dia tidak tega membuang panah otomatis ini, jadi dia memberikannya kepada Long Chen. Selain Long Chen, hanya ada beberapa orang di Dragon Blood Legion yang bisa menggunakannya. Orang-orang yang bisa menggunakannya semuanya terampil dalam pertempuran jarak dekat. Mereka tidak ahli dalam serangan jarak jauh, jadi tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi Guoran memberikan panah otomatis ini kepada Long Chen. Lagi pula, Long Chen adalah ahli serbabisa. Dia bisa menggunakan gaya bertarung apapun. Pada awalnya, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Guoran memandang ini sebagai harta karun. Jika dia menolak, Guoran akan kehilangan muka. Namun, dia tidak mengira itu memiliki efek yang menakutkan. Panah emas ini memiliki rune eksplosif di atasnya. Ketika menembus tubuh Hon Eagle, itu langsung meledak. Jika itu langsung mengenai tubuh Hon Eagle, itu tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, Long Chen cukup licik. Sasarannya adalah perut elang bertanduk. Bagaimana mungkin ada pertahanan di tempat itu? Selain itu, dia sedang dalam mood untuk membunuh dan tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Akibatnya, anak panah itu meledak di tubuhnya. Pada saat itu, rasa sakit yang hebat telah menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Itulah mengapa itu dibunuh oleh ahli Fusion Beast. Kakak Long, apa ini? Pakar Fusion Beast terkejut sekaligus senang melihat panah emas besar di tangan Long Chen. Ses! Long Chen membuat gerakan diam. Kalian berdua terus memancing para Saint Great Desolatebis itu. Tarik perhatian mereka. Kita akan bekerja sama. Baiklah. Keduanya sangat senang. Tanpa sepatah kata pun, mereka berangkat. Pada saat yang sama, Long Chen naik ke punggung salah satu centaur. Saudaraku, mari kita bekerja sama. Kamu bertugas berlari, dan aku bertugas menembak. Long Chen menatap medan perang. Tidak ada masalah bekerja sama. Tapi pertama-tama, kamu harus mengerti bahwa kita bukan saudara. Kita bersaudara, kata centaur itu. Oh maaf. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, wajahnya gelap, dan dia tinggi dan kokoh. Long Chen salah mengira dia laki-laki. Suara mendesing. Pola aneh muncul di empat kuku prajurit centaur wanita. Dia melangkah ke udara dan bergegas keluar seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat, dan yang terpenting, dia bisa bermanufar bola balik di medan perang. Dia sangat gesit, dan sangat sulit bagi orang lain untuk menangkapnya. Dia mendukung ahli Fusion Beast dengan tombaknya. Begitu seseorang dalam masalah, dia akan segera bergegas. Karena inilah Long Chen memilihnya. Stabil. Long Chen tiba-tiba berteriak. Prajurit centaur segera mengerti dan melambat. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga tubuhnya tetap stabil, memberi Long Chen posisi menembak terbaik. PFFT. Panah Long Chen tiba-tiba bergetar, dan panah emas ditembakkan, secara akurat mengenai kotoran Desolate Beast. Desolate Beast itu menjerit sengsara sebelum dibunuh oleh beberapa ahli Ras Fusion Beast. Jelas? Apakah itu Ras Fusion Beast atau Ras Desolate Beast? Tidak ada dari mereka yang pernah melihat panah raksasa, juga tidak pernah melihat serangan yang begitu menyeramkan dan tak tahu malu. Sementara Ras Fusion Beast senang, Ras Desolate Beast panik. Mereka tidak memperhatikan Long Chen karena dia bersembunyi di tengah keramaian. Medan perang sangat kacau, dan dia adalah target kecil. Sangat sulit untuk memperhatikannya. Kemudian, Long Chen telah menyesuaikan metode penembakan panah, menggunakan panah tanpa bayangan. Meskipun kekuatannya telah berkurang, itu jauh lebih tersembunyi. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Ras Desolate Beast secara misterius telah kehilangan lebih dari sepuluh orang suci dan ratusan pakar puncak. Ras Desolate Beast segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua monyet emas yang bertarung dengan Feng Yu tiba-tiba mengeluarkan jeritan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, monyet emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Long Chen seperti kilat. Aku ketahuan, Long Chen terkejut. Bab 4533. Lindungi Long Chen. Teriak Feng Yu ketika dia melihat monyet emas itu menyerang Long Chen. Pada saat yang sama, Desolate Beast yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Long Chen. Jelas, Desolate Beast tidak pintar, tetapi monyet emas itu telah memperhatikan Long Chen dan segera memberi perintah untuk membunuhnya. RUMBLE. Tepat pada saat ini, Ras Desolate Beast dan para ahli Ras Fusion Beast mulai berkumpul dengan Long Chen di tengah. Adegan segera menjadi kacau. Cih, jadi bagaimana jika kamu menyadarinya? Mulut Long Chen melengkung, dan dia menembakkan panah. Mengaum. Akibatnya, panah Long Chen meleset dan mengenai pantat Saint Desolate Beast. Itu berteriak kesakitan, tapi itu tidak fatal. Pada akhirnya, aku tidak memiliki keahlian Guoran. Kalau tidak, orang-orang ini semua akan menangisiku. Desah Long Chen. Meskipun dia pernah bermain dengan busur dan busur di masa lalu, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk itu. Teknik menembaknya semuanya relatif sederhana. Ini semua ahli, dan tidak mungkin dia bisa mengunci mereka. Kalau tidak, mereka akan merasakannya bahkan sebelum dia menembak, membuatnya semakin sulit untuk mengenai mereka. Alasan Long Chen bisa berulang kali mengenai mereka bukan karena keterampilan menembaknya tinggi, tetapi karena target itu sangat besar. Selain itu, mereka semua tertangkap basah. Itu sebabnya dia bisa memukul mereka berkali-kali. Sekarang setelah orang-orang ini memperhatikannya, mereka waspada terhadapnya. Long Chen mulai merasa sedikit kewalahan. Dia menembakkan beberapa anak panah, tetapi mereka melewatkan tanda vitalnya atau dihindari. Itu membuat Long Chen marah. Jika panah tersembunyi tidak berfungsi, buka panah. Long Chen mengamuk. Tiba-tiba, panah emas besar di tangannya tumbuh beberapa ratus meter dalam sekejap. Itu seperti gunung kecil. Ini adalah kondisi asli panah emas, serta kondisi terkuatnya. Biasanya, Guoran akan menggunakannya di awal pertempuran untuk membunuh lawan yang kuat. Namun, dalam kondisi terkuatnya, itu sangat berat. Bahkan dengan armornya, Guoran tidak bisa mengangkatnya. Dia hanya bisa mendirikan platform untuk mendukungnya. Namun, bobot ini tidak ada apa-apanya di depan Long Chen. Namun, diperlukan dua tangan untuk menopangnya agar tetap stabil. Ledakan. Dengan suara ledakan, panah besar yang tiga kali lebih tebal dari pinggang seseorang melesat di udara, menciptakan pusaran air di udara. Suara itu merobek udara menusuk telinga. Saat anak panah meninggalkan panah raksasa, itu menembus ke mulut binatang buas, menghasilkan suara ledakan. Kekuatan yang luar biasa meledakan setengah dari mulut binatang buas itu, meninggalkan kekacauan berdarah. Binatang buas itu kesakitan, dan orang suci dari klan binatang rong mengambil kesempatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Boom-boom-boom. Long Chen terus menembakkan panah. Setiap kali, lengannya menjadi mati rasa akibat benturan. Benda ini sama sekali tidak cocok untuk tangannya. Saat itu, Guoran juga membutuhkan formasi untuk menyerap dampaknya, atau dia tidak akan mampu menerimanya. Meskipun recoilnya mengejutkan, tingkat kematiannya sama mengejutkannya. Terutama ketika anak panah meninggalkan panah raksasa, dentuman sonic yang menusuk telinga menyebabkan darah seseorang mendidih. Itu sangat memuaskan. Desolate bis sangat besar, meskipun keterampilan memanah Long Chen rata-rata, dengan target sebesar itu, akan sulit untuk dilewatkan. Bahkan jika dia tidak mencapai titik vital, itu masih cukup untuk membuat lawannya menderita. Yang paling penting, dia memiliki ahli rong bis klan di sisinya. Setiap kali dia menembakkan anak panah, mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh, memaksa lawan mereka mundur. Jika Long Chen kebetulan mencapai titik vital, para ahli rong bis klan akan habis-habisan untuk menyerang, memanfaatkan kesempatan itu sampai lawan mereka terbunuh. Untuk sementara waktu, Long Chen memimpin. Pakar desolate bis klan terbunuh satu demi satu. Akibatnya, klan binatang rong dengan cepat menang. Long Chen dapat melihat bahwa meskipun momentum klan rong bis sangat bagus, ketika menyangkut kekuatan individu, mereka jauh dari kemampuan untuk dibandingkan dengan para ahli sekte jahat surgawi. Alasan klan binatang rong berada pada posisi yang kurang memuntungkan pada awalnya adalah karena mereka tidak siap. Alasan lainnya adalah mereka baru saja bertempur berdarah dengan sekte jahat surgawi dan belum pulih. Sekarang, Long Chen mengandalkan panah raksasa untuk membalikkan situasi, memungkinkan klan binatang rong untuk menekan klan binatang desolate. Meskipun ahli rong bis klan kelelahan, niat pertempuran mereka melonjak. Tanah dikotori dengan mayat para ahli desolate bis klan. Hati-hati. Tepat pada saat ini, salah satu ahli rong bis klan berteriak. Ji. Saat Long Chen sedang bersenang-senang, tangisan monyet terdengar dari belakangnya. Pedang tulang sepanjang satu kaki menembus udara, menusuk ke arah punggungnya. Itu adalah monyet setinggi tiga kaki. Bulunya benar-benar kemasan, dan matanya berwarna merah darah. Taringnya menonjol keluar, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Itu memegang pisau tulang sepanjang satu kaki di tangannya, dan para ahli yang mencoba menghentikannya semua dikirim terbang olehnya. Long Chen terkejut. Aura monyet yang tampak biasa ini sangat menakutkan. Selain dua monyet yang menyerang Feng Yu, itu harus menjadi eksistensi terkuat dari generasi junior. Melihat pedang monyet mendatanginya, Long Chen tahu bahwa pedang tulang ini jelas tidak biasa. Dentang. Di hadapan pedang monyet, Long Chen tidak mengambilnya secara langsung. Sebaliknya, dia mengelak ke belakang dan menggunakan lengan panah untuk memblokir. Lengan panah itu besar dan dengan mudah memblokir pedang itu. Retakan. Suara renyah terdengar. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa sepotong panah itu dipatahkan oleh pedang tulang. Saber tulang yang tampak biasa itu sebenarnya setingkat dengan item suci. Ji. Setelah melewatkan serangannya, monyet emas itu tiba-tiba membalik tubuhnya, dengan gesit melewati panah, dan pedang tulangnya menebas ke arah tenggorokan Long Chen. Kecepatannya sangat cepat, dan sangat ganas. P.H.E.W. Setelah menghindari pedang pertama, Long Chen bahkan tidak melihat serangan kedua monyet emas itu. Dia melambaikan tangan kirinya, dan bubuk merah beterbangan, mengisi pandangan monyet emas itu. Ji. Monyet emas mengeluarkan teriakan keras, menutupi matanya dengan satu tangan dan menikam Bon Saber dengan tangan lainnya. Batuk, batuk, batuk. Para ahli dari Ras Fusion Beast yang telah berencana menyelamatkan Long Chen tiba-tiba mencium bau yang menyengat. Mereka merasakan sakit yang hebat di lubang hidung dan tenggorokan mereka. Itu seperti ribuan semut merayapi mereka. Itu menyakitkan dan gatal, dan mereka buru-buru mundur ketakutan. Ji. Aku bertanya-tanya seberapa kuat itu. Hanya segenggam bubuk pedas sudah cukup untuk menghadapinya, kata Long Chen dengan jijik. Bubuk yang dibuang Long Chen adalah sejenis obat suci yang diperolehnya di sekte jahat surgawi. Obat suci ini sangat kuat, dan serbuk sarinya sangat pedas. Itu membusuk tubuh saat bersentuhan, dan membakar rumput saat bersentuhan. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa itu tidak beracun. Itu membuatnya jadi orang tidak bisa merasakan bahaya, jadi mereka tidak bisa mengelak secara naluriah. Monyet emas terlalu dekat dengan Long Chen, dan serbuk sari langsung mengenai matanya. Rasa sakit yang hebat hampir menyebabkannya runtuh. Perasaan itu bahkan lebih tak tertahankan daripada ditebas oleh ribuan bilah. Enyahlah. Long Chen mengayunkan panahnya, dan monyet emas yang buta itu dikirim terbang. PFFT, PFFT, PFFT. Saat terbang, segera mendarat di tengah-tengah para ahli Fusion Beast Clan. Senjata yang tak terhitung jumlahnya langsung melahapnya. Bab 4534. Monyet emas itu dicabik-cabik oleh para ahli Ras Fusion Beast. Itu adalah pemandangan yang tragis. Monyet berbulu emas itu tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di dalam kelompok monyet itu. Setelah mati, monyet berbulu emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen, ingin membalas dendam untuk itu. Puff, Puff, Puff. Namun, Ras Fusion Beast memiliki terlalu banyak ahli. Tuduhan gegabu mereka menyebabkan kekacauan, dan banyak dari desolatebis tidak dapat bereaksi tepat waktu. Akibatnya, monyet emas yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh. Melihat situasi menjadi semakin kacau, Long Chen diam-diam mundur dari kerumunan. Di bawah perlindungan centaur, dia diam-diam mengelilingi medan perang. Panah emas di tangannya menyusut sekali lagi. Kali ini, dia mengarahkannya ke dua monyet yang melawan Feng Yu. Ekspresi Long Chen sangat serius. Kali ini, dia ingin melancarkan serangan diam-diam ke salah satu dari dua monyet itu. Kedua monyet ini sangat menakutkan, dan meluncurkan serangan diam-diam pada mereka sangatlah sulit. Membidik mereka tidak mungkin, karena itu akan membuat mereka merasakannya. Selain itu, jaraknya terlalu jauh, dan targetnya terlalu kecil. Long Chen tidak memiliki akurasi sempurna dari Guo Ran, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan. Untuk menarik perhatian orang lain, salah satu pakar Ras Fusion Beast duduk di atas centaur dan berpura-pura menjadi Long Chen. Karena situasinya terlalu kacau, tidak mungkin untuk melihat siapa adalah siapa. Jadi untuk saat ini, tidak ada yang curiga bahwa Long Chen telah ditukar. Lagi pula, Desolate Beast tidak secerdas para ahli dari Heavenly Evil Sec. Merencanakan melawan mereka seperti permainan anak-anak bagi mereka. Long Chen telah membidik dengan panahnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, panah emas di tangannya bergetar sedikit, dan sebuah anak panah diam-diam terbang keluar. Panah ini diarahkan ke titik 3 meter di belakang monyet emas. Ketika panah Long Chen terbang keluar, monyet emas telah bentrok langsung dengan Feng Yu dan dipaksa mundur tiga langkah. Pantatnya tepat di depan anak panah. PFFT. Darah berceceran di mana-mana, dan monyet emas itu menjerit sengsara. Seluruh pantatnya meledak, dan bahkan ususnya terbang keluar. Oh ya. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berteriak. Meskipun keterampilan memanahnya biasa saja, panah ini benar-benar luar biasa. Bahkan Guoran dan Monian belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Faktanya, kecemerlangan panah ini adalah dia telah menghitung waktu dan memprediksi kekuatan monyet emas setelah diserang, serta kekuatan tolak Feng Yu. Meski ada juga unsur keberuntungan, panah ini memang sangat indah. GG. Monyet itu membenturkan pantatnya ke panah, secara akurat mengenai titik vital. Ekspresi kesakitannya terpelintir saat melihat Long Chen mengepalkan tinjunya untuk merayakannya. Hu. Mengabaikan rasa sakitnya, ia menyerang Long Chen, menyeret ususnya ke belakang. Mengepalkan giginya, sepertinya bersiap untuk menjatuhkan Long Chen bersamanya. Ada kesempatan. Ini berbeda dari Si Fei. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh monyet emas ini. Kekuatannya cukup untuk mengguncang garis takdir emasnya. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkannya, itu sudah terlambat. Namun, saat dia ragu-ragu apakah dia harus habis-habisan dan membunuh orang ini atau tidak, monyet emas lain menangkapnya. Ledakan. Pada saat ini, tombak emas Feng Yu tiba. Kedua monyet bekerja sama untuk memblokirnya. Dengan ledakan keras, kedua monyet emas itu terlempar ke belakang sambil menyemburkan darah. Mereka telah menderita kerugian besar dalam sekejap. Jiji. Kedua monyet itu terbang kembali, mengarahkan cakar mereka ke Longchen. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin mereka katakan, bahkan jika dia memikirkannya dengan kakinya, dia tahu itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, kehampaan bergetar, dan sesosok emas muncul. Itu berlumuran darah. Itu adalah Raja Suci. Begitu muncul, tangannya yang besar melayang di udara, dan monyet emas yang tak terhitung jumlahnya ditangkap olehnya. Kemudian, itu bersiul di udara. Setelah melarikan diri, binatang desolate yang tersisa tidak lagi terus bertarung dan mundur. Mereka jelas salah menghitung pertempuran ini. Tidak hanya generasi junior yang menderita kerugian besar, tetapi bahkan para Raja Suci juga menderita kerugian besar. Mereka hanya bisa melarikan diri. Huh. Pada saat ini, Raja Suci Fusion Bisrace muncul. Dia dipenuhi luka, tapi itu tidak serius. Melihat desolate bis melarikan diri, para ahli Fusion Bisrace bersorak, merayakan kemenangan mereka. Longchen, ini semua berkatmu kali ini. Jika tidak, bahkan jika kami bisa menang, kami harus membayar mahal, kata Feng Yu dengan rasa terima kasih. Hei hei, bukan apa-apa, tidak ada gunanya disebutkan, tawa Longchen. Meskipun kata-katanya rendah hati, dia penuh dengan kesombongan. Setelah mengatakan itu, Longchen mulai membersihkan medan perang, melemparkan mayat iblis laut ke ruang kekacauan utama. Untuk apa kamu menginginkan mayat-mayat ini? Tanya Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Tubuhku agak lemah akhir-akhir ini. Aku mengambilnya kembali untuk membuat sup bergisi, kata Longchen. Feng Yu dan yang lainnya tahu dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mereka tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka tidak pernah menginginkan mayat-mayat ini. Karena Longchen menginginkannya, mereka membantunya mengumpulkannya. Medan perang dengan cepat dibersihkan. Ruang kekacauan utama Longchen dipenuhi dengan mayat. Sarang 10 ribu naga sudah lama dikosongkan. Tanah hitam itu seperti mulut lapar, melahap mayat-mayat itu dengan gila-gilaan. Setelah melahap begitu banyak keberadaan yang menakutkan, kemampuan melahapnya menjadi semakin menakutkan. Hanya butuh waktu sebatang dupa untuk melahap mayat orang suci. Namun, sebelum melahapnya, Longchen menggunakan pedang berwarna darah untuk menusuknya. Pertama, dia menyuruh pedang menyerap darah mereka. Kemudian dia melemparkan mereka ke tanah. Setelah menyerap esensi darah dari lusinan orang suci, lusinan tengkorak di pedang menyala, dan auranya semakin menakutkan. Selain pedang, energi kehidupan mengisi ruang kekacauan utama. Semuanya tumbuh dengan gila-gilaan. Obat-obatan suci yang telah ditransplantasikan Longchen ke ruang kekacauan utama tumbuh dengan sangat baik. Bahkan jamur roh salju kosmos telah menumbuhkan tujuh daun. Daun kedelapannya hampir muncul. Adapun pohon murbei kuno dan kayu bulan kuno, aura mereka semakin menakutkan. Mengabaikan api bulan kuno di tubuh mereka, hanya satu daun di tubuh mereka yang memiliki aura senjata dewa tingkat abadi. Krune berputar di sekitar pohon murbei kuno dan kayu bulan kuno. Mereka seperti sisik naga. Bahkan senjata ilahi tingkat abadi tidak akan dapat dengan mudah memotong kulit mereka. Longchen memotong cabang setebal lengan. Rasanya seberat besi, dan ketika dia mengayunkannya, menimbulkan angin kencang. Bahkan membawa serta api. Sial, ini adalah senjata dewa tingkat abadi yang praktis alami. Jantung Longchen berdebar kencang. Pertumbuhan mereka agak menakutkan. Saat mereka tumbuh, api inti mereka menjadi lebih padat, dan aura mereka menjadi lebih menakutkan. Aura Huolinger juga tumbuh. Pada saat yang sama, awan kesusahan bergejolak di langit, menutupi seluruh ruang kekacauan utama. Petir warna-warni melintas di awan, dan seekor naga sedang tidur di dalamnya. Itu adalah Leilinger. Aura Leilinger saat ini sangat menakutkan. Setiap napas yang dia ambil membentuk pusaran petir yang sangat besar. Hanya dengan melihat pusaran air itu membuat kulit kepala Longchen mati rasa. Longchen, kupikir kita harus pergi. Tepat ketika Longchen berdiri di sana dalam keadaan linglung, pikirannya tenggelam dalam ruang kekacauan utama, suara Feng Yu terdengar di telinganya. Bab 4535. Kita meninggalkan. Ketika pikiran Longchen keluar dari ruang kekacauan utama dan memandang Feng Yu dan yang lainnya, dia melihat bahwa mereka sedang menatap langit. Baru pada saat itulah Longchen memperhatikan bahwa pada waktu yang tidak diketahui, awan di langit semuanya bergerak ke arah yang sama. Dunia roh ilusi dan dunia roh void akan segera dibuka. Bukankah kamu memasuki dunia sembilan surga untuk mereka? Feng Yu memandang Longchen dengan heran. Dunia roh ilusi. Dunia roh kosong. Apa itu? Longchen tercengang. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Yu. Bukankah orang-orangmu memberitahumu bahwa kamu berasal dari dunia luar? Feng Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak melakukannya. Longchen mengangkat bahu tak berdaya. Baiklah, kita akan membicarakannya di jalan. Feng Yu mulai mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Ras Fusion Beast. Bahasa yang mereka gunakan sangat aneh, dan Longchen tidak dapat memahaminya. Namun, Longchen tahu dari tatapan serius pemimpin suku bahwa dia memperingatkan Feng Yu tentang beberapa hal. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Longchen, seolah menyuruhnya untuk belajar lebih banyak darinya. Tindakan itu langsung membuat Feng Yu kesal. Setelah mengatakan itu kepada Feng Yu, pemimpin itu memanggil Longchen. Teman manusia, meskipun hubungan kami dengan umat manusia sangat buruk, kami tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Itu sebabnya kami bersedia dengan hormat memanggil Anda seorang teman. Meskipun Anda penjajah dan kami penduduk asli telah memasuki dunia yang berbeda, kami menuju ke arah yang sama. Pepergian bersama akan sangat bermanfaat bagi Anda. Kekuatanmu rata-rata, tapi kamu pintar. Ras Fusion Beast kami sangat kuat, tetapi kami jelas tidak memiliki cukup otak. Jadi kalian harus saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Pemimpin merendahkan suaranya. Feng Yu adalah anak yang sangat keras kepala. Saya khawatir dia akan dirugikan, jadi saya harap Anda dapat membantu mengingatkannya pada saat kritis. Longchen tersenyum. Kemungkinan besar, dia baru saja mengatakan hal seperti itu untuk membuat Feng Yu tidak bahagia. Lagi pula, Feng Yu adalah ratu dari generasi muda Ras Fusion Beast. Dia pasti akan menolak kata-kata orang luar. Tidak heran lelaki tua ini mengatakan bahwa otaknya tidak cukup baik. Baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu, dia benar-benar kurang memiliki kecerdasan emosional. Kamu menyanjungku, Feng Yu adalah raja termuda dari klan binatang Fusion. Dia kuat, cerdas, dan berani. Aku punya banyak hal untuk dipelajari darinya. Dua kali saya bisa membantu Fusion Beast klan, itu sepenuhnya karena keberuntungan dan beberapa metode curang. Dalam hal kekuatan sejati, saya jauh lebih rendah dari Feng Yu. Dalam perjalanan, saya harus mengandalkan Feng Yu untuk melindungi saya. Jangan khawatir, aku berjanji akan patuh di jalan. Longchen dengan sengaja meninggikan suaranya agar didengar Feng Yu. Benar saja, ketika Feng Yu mendengar ini, ketidaksenangan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh senyuman bahagia. Adapun sesepuh dari Ras Fusion Beast, dia tercengang. Hanya ketika Longchen terus mengedip padanya, dia menyadari apa yang dimaksud Longchen. Dia tersenyum dan mengangguk. Suasana hati Feng Yu meningkat pesat. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Longchen dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku tua itu. Sebenarnya, pikiran Feng Yu murni, tapi dia juga bangga. Longchen telah mencuri pusat perhatiannya dua kali di medan perang. Meskipun dia berterima kasih kepada Longchen, dia masih merasa sedikit kesal. Itu karena penampilan Longchen membuatnya merasa terancam. Ketika murid muda Ras Fusion Beast mulai memuji Longchen, dia merasa sedikit kecewa. Jadi ketika pemimpin suku menyuruhnya untuk mendengarkan Longchen, dia sangat marah. Tapi siapa Longchen? Dia memiliki segala macam cara untuk berurusan dengan wanita. Jika dia bahkan tidak bisa melihat sedikit emosi ini, apakah dia masih menjadi Longchen? Akibatnya, setelah hanya beberapa kata, Feng Yu yang murni sangat gembira. Dia tidak lagi memiliki kewaspadaan dan mulai memperlakukan Longchen sebagai pendamping terbaiknya. Um, bisakah kamu melepaskan tanganku? Aku tidak terbiasa berjalan seperti ini, kata Longchen dengan canggung. Meskipun Feng Yu juga sangat cantik, dia agak terlalu besar. Kepalanya lebih tinggi dari Longchen, dan Longchen tidak suka berjalan dengan orang yang lebih tinggi darinya. Sekarang dia memegang tangannya, dia langsung merasa tidak nyaman. Feng Yu dalam suasana hati yang baik dan tidak keberatan. Dia melepaskan tangan Longchen, senyum bahagia di wajahnya. Kata-kata Longchen jelas membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Orang-orang yang Feng Yu bawa bersamanya semuanya adalah elit dari ras Fusion Beast. Meskipun hanya ada beberapa ratus ribu dari mereka, mereka semua ahli di antara para ahli. Bahkan ahli nasib surgawi biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Feng Yu, apakah kamu tidak khawatir bahwa sekte jahat surgawi atau ras binatang desolate akan menyergap kita begitu kita pergi? Tanya Longchen untuk meredakan kecanggungan. Ketika Longchen menggunakan kata, kami, senyum muncul di wajah Feng Yu. Jangan meremehkan kata itu. Mendengarnya saja membuat orang merasa sangat dekat. Feng Yu berkata, tidak perlu takut. Ras Heavenly Evil Sek dan desolate Beast sama-sama menderita kerugian besar. Selain itu, bahkan jika mereka tidak menderita kerugian besar, kami tidak akan takut. Ras Fusion Beast kami juga memiliki kartu truf penyelamat jiwanya sendiri. Meskipun mereka tidak sekuat sekte jahat surgawi, jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa kabur. Ras Fusion Beast kami telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan terus bermigrasi. Jika kita tidak memiliki kartu truf penyelamat hidup, kita sudah lama punah. Alasan kami menjaga tempat ini adalah karena tidak banyak ruang tersisa bagi kami untuk bertahan hidup di sembilan surga. Selama kita bisa melindungi suatu tempat, kita harus habis-habisan. Namun, ketika dia berbicara tentang pertempuran mereka yang tak terhitung jumlahnya, jejak ketidakberdayaan dan kesedihan muncul di mata Feng Yu. Jelas, Ras Fusion Beast tidak ditoleransi oleh dunia. Bertahan hidup di celah antara dunia benar-benar terlalu sulit. Longchen bertanya-tanya tentang asal-usul Ras Fusion Beast. Baru kemudian dia mengetahui bahwa mereka adalah ras yang sangat istimewa. Pada awalnya, mereka adalah sekelompok manusia terpinggirkan dan setan laut yang bergabung bersama untuk membentuk ras. Apakah itu ras manusia atau ras iblis laut? Akan ada saatnya ras mereka akan dimusnahkan. Ketika mereka dihadapkan pada kematian dan tidak punya pilihan lain, mereka akan menandatangani kontrak dengan setan laut dan menyatu dengan mereka. Bisa dikatakan bahwa Ras Fusion Beast adalah ras yang telah tersingkir dari keberadaannya karena kematian. Saat ras ini muncul, semakin banyak manusia dan setan laut yang tak berdaya mulai menandatangani kontrak dengan mereka. Bahkan ada beberapa setan laut dengan garis keturunan bangsawan yang bisa berwujud manusia yang akan menikahi manusia dan bereproduksi. Feng Yu adalah manusia dengan garis keturunan Phoenix. Dalam Ras Fusion Beast, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Itu karena mereka selalu berjuang di ambang kematian. Itu tidak pernah berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu ras manusia atau ras setan laut? Mereka semua dipandang sebagai sampah rendahan. Adapun ras lain, mereka juga dipandang berbeda. Tidak banyak ras yang mau berinteraksi dengan mereka. Adapun ras Fusion Beast, mereka juga memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak akan dengan mudah menerima bantuan atau amal siapapun. Mereka mengandalkan keberanian dan kemauan keras untuk bertahan hidup. Meskipun ras Fusion Beast tidak dapat dianggap sebagai ras yang kuat, di sembilan surga, ras biasa tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Itu karena balas dendam mereka sangat menakutkan. Hahaha, bukankah ini ras Fusion Beast yang mulia? Kebetulan sekali. Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar dari kejauhan. Setelah itu, sekelompok orang muncul, menghalangi jalan mereka. Bab 4536. Orang yang berbicara adalah pria botak berkulit gelap. Wajah dan kulit kepalanya tertutup sisik. Pupil matanya vertikal, seperti pupil buaya. Hanya dengan melihatnya akan menyebabkan orang lain menggigil. Blutki orang ini sangat mengamuk, seperti gunung berapi yang hampir meletus. Dia memblokir jalan Feng Yu dan yang lainnya. Begitu dia muncul, ruang di belakangnya berputar, dan satu demi satu sosok muncul. Sebenarnya ada ratusan ribu dari mereka. Blackrock 9 Neterward Python. Murid Feng Yu menyusut ketika dia melihat pria botak itu. Pada saat yang sama, para ahli dari Fusion Beast Clan juga mempersiapkan diri untuk berperang. Apa itu? Tanya Long Chen. Sungguh sial. Kami bertemu dengan musuh lama begitu kami keluar. Mundur sedikit, atau kamu tidak akan bisa mundur tepat waktu jika mereka mulai bertarung. Bisik Feng Yu. Di mata Feng Yu, meskipun Long Chen telah mengubah gelombang pertempuran dua kali, dia mengandalkan beberapa trik kecil. Jika dia tidak meledakkan anus lawannya, maka dia menggunakan bubuk obat untuk membingungkan mata lawannya. Tetapi ketika berbicara tentang kekuatan tempur yang sebenarnya, dia merasa bahwa Long Chen hanya kelas satu. Dia tidak bisa mengandalkan terlalu banyak keberuntungan. Dia takut Long Chen akan terbunuh begitu dia menyerang, dan kemudian dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan trik kecil itu. Long Chen, dengan patuh, mundur. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya kepada salah satu pakar Ras Fusion Beast. Akibatnya, orang itu menunjuk ke arah Feng Yu. Long Chen segera mengerti. Siapa dia? Adapun Long Chen, dia langsung diperhatikan oleh orang itu. Tidak ada jalan lain. Dari seluruh kelompok, hanya Long Chen yang pindah. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Ekspresi pria botak itu langsung tenggelam. Siapa dia bukan urusanmu? Yan Jiu Yu, apakah kamu menghalangi jalanku karena kamu ingin melawanku? Dengus Feng Yu. Aku bertanya padamu, siapa dia? Teriak si botak, tatapannya semakin tajam. Baru saja, Long Chen berdiri di samping Feng Yu. Feng Yu menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan Long Chen, sementara Long Chen mundur ke belakang. Ternyata pria ini adalah yang terkuat di antara generasi muda klan Piton bawah tanah Black Rock 9. Dia telah bertemu Feng Yu beberapa kali dan bahkan bertengkar dengannya. Namun, kedua belah pihak menahan diri selama pertempuran itu, jadi tidak ada pemenang yang jelas. Sejak saat itu, pria itu telah mengembangkan perasaan terhadap Feng Yu. Dia telah mengirim orang ke klan Rong Shu untuk melamar, tapi Feng Yu sangat muak padanya. Dia bahkan tidak mengizinkannya memasuki pintunya. Tapi orang ini belum menyerah. Kali ini, mereka benar-benar bertemu dengannya di sini. Feng Yu membenci orang ini, tetapi Black Rock 9 Underworld Piton juga merupakan klan dengan latar belakang yang kuat. Meskipun Fusion Beast klan belum tentu takut pada mereka, bukanlah hal yang baik untuk membuat musuh di mana-mana. Oleh karena itu, Feng Yu sangat kesal saat menghadapi pria botak itu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia baru saja akan menegur pria botak itu karena pertanyaan kasarnya ketika Long Chen membuka mulutnya. Aku ayahmu. Omong kosong. Ayahku jelas ada di klan, dan kamu berani menyamar sebagai dia. Anda mencari kematian. Raung pria botak itu. Long Chen hampir batuk darah. Begitu pria botak ini membuka mulutnya, bahkan Long Chen, yang mengira dia memiliki lidah yang fasi, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Yan Bai Chen, jangan mencari masalah. Klan binatang Fusion Ku dan klan Piton Dunia bawah sembilan batu hitamu selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Kamu harus mengerti bahwa klan binatang Fusion Ku tidak pernah takut pada siapapun. Feng Yu memelototi Long Chen sebelum beralih ke pria botak itu. Jadi begitu, kamu sudah lama punya kekasih. Pria botak itu tidak bisa menahan amarahnya. Dia menunjuk Long Chen dan meraung, mata seperti apa yang kamu lihat. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Bagaimana dia layak untukmu? Long Chen menganggapnya menyebalkan sekaligus lucu. Otak orang ini benar-benar tidak cukup. Dia tidak meminum pil obat apapun, dan auranya sangat jelas sehingga dia adalah orang luar. Orang ini sebenarnya menyalahkannya atas beberapa usahanya yang gagal. Mungkinkah orang ini tidak menyadari bahwa waktunya tidak tepat? Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen akan menyamar sebagai ayahnya. Long Chen terdiam, sungguh menyanyiakan otak besarnya. Itu diisi dengan tahu. Menghadapi tuduhan Yan Bai Chen, Feng Yu tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Itu benar, aku sudah lama punya kekasih. Jadi kamu harus menyerah. Feng Yu telah mengalahkannya dalam permainannya sendiri, mengatakan bahwa Long Chen adalah rekannya. Dengan begitu, Yan Bai Chen akan menyerah pada ide ini dan tidak akan mengganggunya di masa depan. Tapi yang tidak dia duga adalah Yan Bai Chen akan gemetar karena marah. Dia menunjuk Long Chen dan meraung, ikut aku. Nak, keluarlah bersamaku. Aku ingin melawanmu. Yang kalah harus meninggalkan Feng Yu. Long Chen hampir tertawa. Seberapa kekanak-kanakan orang ini bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Mengapa dia ingin bertarung dengannya? Keluar. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Kamu pengecut? Jika kamu punya nyali, keluar. Raung Yan Bai Chen. Tapi Long Chen acuh tak acuh. Dia sudah lama berhenti memainkan permainan anak-anak semacam ini. Provokasi semacam ini tidak ada artinya baginya. Nak, dengarkan nasihat pamanmu. Tetaplah di tempatmu. Aku tidak akan bertengkar denganmu, kata Long Chen. Menunggu kematian. Kamu menyamar sebagai ayahku, dan sekarang kamu menyamar sebagai pamanku. Keluarlah. Aku akan membunuhmu. Raung Yan Bai Chen. Raungannya sangat keras, tapi dia agak berpikiran sempit. Dia sengaja menekan auranya sendiri, ingin menyembunyikan kekuatan aslinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa begitu dia muncul, Long Chen memiliki perkiraan kasar tentang kekuatannya. Menekan auranya saat ini membuatnya merasa seperti orang idiot. Namun, meski berteriak, Yan Bai Chen tidak mengenakan biaya. Dia tampaknya sangat takut pada Feng Yu. Tidak diketahui apakah dia takut tidak bisa mengalahkannya, atau dia takut merusak citranya di hati Feng Yu. Feng Yu akhirnya tidak tahan lagi. Yan Bai Chen, apa maksudmu dengan ini? Jika Anda tidak mau menerimanya, saya akan menemani Anda. Ekspresi Feng Yu sedingin es saat dia mengarahkan tombaknya ke Yan Bai Chen. Api kemarahan menyala di matanya. Provokasi terus-menerus Yan Bai Chen terhadap Long Chen adalah penghinaan yang tak tertahankan baginya. Di depan Feng Yu yang marah, Yan Bai Chen bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia mengatupkan giginya pada Long Chen. Berat, tunggu saja. Jangan beri aku kesempatan, atau aku pasti akan merobek tendonmu dan mengulitimu hidup-hidup. Awalnya, Long Chen tertawa saat menonton ini, tetapi ketika Yan Bai Chen menunjuk ke wajahnya dan mengancamnya, dia marah. Brengsek, apakah aku memanjakanmu? Feng Yu, kita sudah saling kenal begitu lama, tapi aku belum memberimu hadiah. Jika aku memberimu satu set baju perang kulit piton, apakah kamu menyukainya? Tanya Long Chen. Feng Yu terkejut, tapi dia segera mengerti. Pada saat ini, Yan Bai Chen tidak tahu apakah itu karena dia tiba-tiba menjadi lebih pintar, atau karena dia terlalu sensitif terhadap kata, kulit ular sanca, tetapi dia langsung mengerti arti Long Chen. Mati. Sosok Yan Bai Chen tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh yang menakutkan menyebar. Bab 4537 Hilangnya Yan Bai Chen yang tiba-tiba mengejutkan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen tidak dapat merasakan auranya. Ledakan. Tepat pada saat ini, tombak emas Feng Yu melesat ke tanah di depan Long Chen. Tanah meledak, dan sesosok muncul. Sosok itu adalah Yan Bai Chen. Energi Bumi. Long Chen tiba-tiba menyadari mengapa dia tidak bisa merasakannya. Dia telah menyatu dengan tanah. Selain itu, orang ini tidak bodoh. Dia telah menggunakan darah Qi yang kuat untuk menyembunyikan energi buminya. Bahkan Long Chen telah dibodohi. Menurut perhitungan Long Chen, orang ini seharusnya terbang, tetapi dia tidak menyangka dia akan bersembunyi di bawah tanah. Jika Feng Yu tidak menyerang, Long Chen akan lengah dan akan sangat menderita. Berengsek. Orang ini juga berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ledakan. Feng Yu memaksa Yan Bai Chen kembali. Semua ahli Ras Fusion Beast memasuki kondisi pertempuran. Selama Feng Yu memberi perintah, mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka. Tak perlu dikatakan bahwa Ras Fusion Beast telah diganggu oleh berbagai kekuatan besar untuk waktu yang lama. Kecepatan reaksi dan pertarungan semacam ini jarang terlihat. Selain Dragon Blood Legion, ini adalah kekuatan paling merusak yang pernah dilihat Long Chen. Yan Bai Chen, Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut pun di kepala Long Chen. Apakah kamu bertarung atau tidak, terserah kamu. Feng Yu berdiri di depan Long Chen, rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak gagah dan gagah berani. Niat membunuhnya menindas. Melihat punggung Feng Yu, Long Chen tersenyum. Perasaan dilindungi oleh seorang wanita cukup baik. Melihat tatapan berapi-api Yan Bai Chen, dia merasakan kehatian-hatian yang tak terlukiskan. Long Chen menjulurkan kepalanya dari belakang Feng Yu dan diam-diam memberi Yan Bai Chen jari tengah. Ekspresinya sangat menyebalkan. Yan Bai Chen gemetar karena marah. Tetapi dengan Feng Yu memblokirnya, dia harus mengalahkan Feng Yu terlebih dahulu jika dia ingin membunuh Long Chen. Dia sangat takut pada Feng Yu. Pada saat yang sama, dia tidak berani memulai perkelahian dengan gegabuh. Lagi pula, kedua belah pihak seimbang. Jika mereka bertarung di sini, mereka tidak hanya tidak dapat menentukan pemenangnya, tetapi juga akan menimbulkan banyak korban. Apakah itu klan binatang fusion atau klan piton hantu Black Rock 9? Kerugian semacam ini tak tertahankan. Bagaimanapun, dunia roh mistik dan dunia roh virtual akan segera dibuka, dan tidak ada yang mau menimbulkan lebih banyak masalah. Baik, kita lihat saja. Yan Bai Chen menunjuk ke arah Long Chen. Jarinya gemetar, tetapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan pergi. Melihat Yan Bai Chen dan yang lainnya pergi, Feng Yu menghela nafas lega. Faktanya, dia tidak ingin bertarung dengan si idiot ini. Ada terlalu banyak pertempuran dalam beberapa hari terakhir. Meskipun para ahli di sini adalah para elit dari Fusion Beast Clan, mereka benar-benar kelelahan. Yang paling mereka butuhkan adalah istirahat. Di sisi lain, anggota Black Rock 9 Neterward Piton berada dalam kondisi puncak. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka pasti akan dirugikan. Ayo lebih lambat, kata Long Chen. Feng Yu mengangguk. Jika mereka berjalan lebih lambat, tidak akan mudah bagi mereka untuk bertemu dengan kekuatan lain. Jika mereka bertemu musuh di jalan sempit lagi, itu akan memusingkan. Mereka menemukan tempat yang relatif tersembunyi untuk beristirahat. Long Chen menggunakan kesempatan ini untuk memurnikan beberapa bubuk obat dengan kuali langit dan bumi. Ketika dia melihat kuali langit dan bumi lagi, Feng Yu terkejut. Kamu tahu alkimia? Tidak juga. Aku hanya mencari nafkah. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Lagi pula, mengetahui beberapa hal lagi berarti memiliki beberapa kartu truf yang menyelamatkan jiwa, tawa Long Chen. Bagaimanapun, Feng Yu dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Long Chen bisa dengan santai membodohi mereka, dan mereka tidak akan bertanya padanya. Ruang kekacauan utama Long Chen memiliki bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang telah matang. Tidak nyaman baginya untuk memurnikan pil sekarang, tetapi masih perlu memurnikan bubuk obat sekarang. Jika itu adalah ramuan obat biasa, mereka tidak membutuhkan bantuan Long Chen. Huo Linger dan kuali langit dan bumi sudah cukup. Tapi ramuan obat tingkat suci berbeda. Long Chen harus berpartisipasi. Pada awalnya, para ahli Ras Fusion Beast sangat ingin tahu tentang alkimia. Tetapi ketika mereka melihat Long Chen berulang kali memurnikan bubuk obat, mereka secara bertahap kehilangan minat. Selain itu, Long Chen tidak berencana mengungkapkan kemampuan alkimianya. Itu membuat Feng Yu semakin yakin bahwa Long Chen tahu lebih banyak daripada keahliannya. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia bisa mengandalkan segala macam trik mewah untuk naik ke jajaran ahli. Dia memikirkan bagaimana Long Chen menggunakan bubuk obat untuk membutakan monyet emas, memungkinkannya untuk meluncurkan serangan diam-diam dan membunuhnya dalam kekacauan. Meskipun teknik semacam ini agak tidak ortodoks, teknik ini masih bisa digunakan dengan efek yang luar biasa. Sama seperti itu, mereka terus berjalan dan berhenti. Ketika mereka berhenti, Long Chen akan memurnikan bubuk obat sebagai persiapan untuk alkimia masa depan. Tiga hari kemudian, para ahli Ras Fusion Beast mulai maju. Pada hari kelima, mereka bertemu dengan kelompok ahli lain dari Ras Fusion Beast. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa Ras Fusion Beast dapat dianggap sebagai kelinci licik dengan tiga liang. Mereka memiliki pangkalan rahasia di tempat lain. Namun, Feng Yu pasti dihitung sebagai pemimpin generasi muda Ras Fusion Beast. Meskipun ada beberapa jenius surgawi yang kuat dalam kelompok itu, mereka semua sangat menghormati Feng Yu. Namun, ada beberapa orang yang tidak begitu ramah pada Long Chen. Meskipun mereka tidak memprovokasi dia, mereka selalu sedingin es. Faktanya, ketika Long Chen mendekati Feng Yu, tatapan mereka akan mengandung semacam kecemburuan yang tak terlukiskan. Tentu saja, Long Chen tidak akan merasa tidak nyaman karena kecemburuan mereka. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Alasan utama dia ada di sini adalah untuk membuat segalanya lebih nyaman. Dia tidak ingin menjadi seperti lalat yang terbang sembarangan. Namun, Feng Yu sepertinya tidak memperhatikan apapun. Dia terus mengobrol dan tertawa dengan Long Chen. Kadang-kadang, dia akan bertanya kepadanya tentang situasi di luar sembilan langit, dan Long Chen akan memilih beberapa hal menarik untuk diceritakan padanya. Namun, saat mereka maju, semakin banyak suku yang muncul. Ekspresi para ahli Ras Fusion Beast berangsur-angsur menjadi serius. Mereka siaga penuh setiap saat. Long Chen dengan cepat melihat sekelompok ahli manusia. Pakar manusia itu juga melihatnya, tetapi mereka tidak menunjukkan keramahan apapun. Mereka hanya menatapnya dengan dingin dan menghina. Bahkan ada beberapa ahli manusia yang membuat gerakan menggorok leher pada Long Chen, mengancam Ras Fusion Beast untuk mengusir penyusup ini, atau mereka akan mengeroyok mereka. Namun, Feng Yu sangat keras kepala. Jawabannya adalah jika mereka ingin mati, maka mereka bisa menyerang. Meskipun beberapa ahli Ras Fusion Beast tidak senang dengan Long Chen, tidak ada dari mereka yang mengatakan ingin mengusirnya. Itu menggerakkan Long Chen. Saat mereka maju, semakin banyak kekuatan mulai memprovokasi Ras Fusion Beast. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam membentuk kelompok untuk memblokir mereka. Saat Feng Yu hendak membunuh mereka untuk menunjukkan kekuatannya, angin jahat bertiup. Orang-orang yang menghalangi mereka melarikan diri seperti melihat hantu. Ketika Long Chen berbalik untuk melihat, kulit kepalanya mati rasa. Keringat segera muncul di punggungnya. Berlari. Ekspresi Feng Yu juga berubah. Dia menarik Long Chen dan melarikan diri. Bab 4538 Awalnya, matahari sudah tinggi di langit, tapi sekarang gelap dan suram. Angin menakutkan bertiup yang membekukan jiwa orang-orang. Long Chen sangat akrab dengan perasaan ini. Kembali ke kapal hantu dunia abadi, dia telah melihat prajurit Yin mengeluarkan aura semacam ini. Saat itu, dia telah mencuri pedang emas dari salah satu tentara Yin dan memberikannya kepada Bai Shishi. Merasakan aura semacam ini lagi, reaksi Long Chen jauh lebih kuat dari yang pertama kali. Saat ditarik oleh Feng Yu, Long Chen terus menatap kekejauhan. Jangan lihat, teriak Feng Yu. Aku tidak melihat. Aku hanya melihat. Long Chen buru-buru menjelaskan. Jangan main-main. Kamu akan buta jika melihat. Feng Yu marah sekaligus kesal. Dia tidak berani melihat ke arah itu. Gemuruh. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh seolah-olah dirobohkan oleh kekuatan aneh. Namun, bumi tidak berguncang sedikit pun. Yang lebih aneh lagi adalah sebelum bebatuan yang hancur itu bisa mendarat di tanah, mereka sudah membusuk dan hancur di udara, berubah menjadi debu. Melihat ini, Long Chen melompat kaget. Jenis energi apa yang dapat menyebabkan gunung membusuk? Pada saat yang sama, bintik-bintik hitam mulai muncul di tanah. Semua tanaman di tanah mulai layu dan membusuk. Ini adalah hukum waktu. Long Chen menjerit kaget. Dia mengenali ini sebagai semacam hukum yang menakutkan. Hukum semacam ini tidak mungkin ditolak. Itu bukan racun, tetapi karena aliran waktu terlalu cepat, benda-benda ini tidak dapat menahan korosi waktu dan mulai membusuk. Jika seorang kultifator mendekat, mereka akan langsung menghabiskan umur panjang dan pembusukan mereka. Tidak heran orang-orang di sini sangat ketakutan. Sudah ku bilang, jangan lihat. Kamu akan ternodai oleh karma. Teriak Feng Yu ketika dia melihat Long Chen masih mencari. Aku sudah lama melihatnya. Aku sudah lama ternoda olehnya. Jangan lihat, kata Long Chen. Kakak laki-lakinya tidak hanya melihatnya, tetapi dia juga telah mencuri harta mereka. Dia sudah lama dinodai oleh karma. Akan sia-sia untuk tidak melihat. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar, dan Long Chen melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju besi compang kemping dan memegang senjata berkarat berjalan keluar. Saat ini, Feng Yu dan yang lainnya telah mundur cukup jauh untuk bersembunyi di balik gunung yang tinggi. Tidak hanya para ahli dari klan binatang Fusion yang bersembunyi di balik gunung ini, tetapi juga banyak ahli dari klan lain yang bersembunyi di balik gunung ini, membuatnya sangat ramai. Namun, meski ramai, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Banyak orang menutupi telinga mereka, wajah mereka pucat seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Long Chen naik ke puncak gunung, masih memandangi tentara Yin. Adapun Feng Yu, dia tidak berani melihat. Dia menoleh ke belakang, tetapi dia tidak melepaskan Long Chen. Hei, jangan paksa aku menarikku. Aku tidak bisa melihat. Ditarik oleh Feng Yu, garis pandang Long Chen diblokir. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memelototinya. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak berani kentut karena takut menarik perhatian prajurit Yin. Jika tentara Yin ditarik, mereka semua akan hancur. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen terkejut. Feng Yu tidak lagi menariknya. Dia juga memanjat. Jika aku mati, aku mati. Aku ingin melihat. Feng Yu mengatupkan giginya. Jangan. Saat Feng Yu membuka matanya, Long Chen menutupinya dengan tangannya. Jika dia tidak tahan, itu akan merepotkan. Ahaha. Tepat pada saat itu, teriakan terdengar dari kejauhan. Namun, teriakan itu hanya bertahan selama setengah kalimat sebelum tiba-tiba berhenti. Pemilik teriakan itu telah dibunuh oleh seseorang. Jelas. Beberapa orang tidak percaya dan pergi untuk melihatnya. Mata mereka langsung membusuk, dan mereka menjerit kesakitan. Agar tidak menarik perhatian prajurit Yin, mereka segera membunuh mereka. Jangan lihat. Aku akan berbagi fisiku denganmu. Long Chen meletakkan jari di belakang kepala Feng Yu. Kekuatan spiritualnya dicurahkan. Feng Yu tidak melawan. Dia membiarkan kekuatan spiritualnya memasuki lautan pikirannya. Kemudian pemandangan yang dilihat Long Chen muncul di benaknya. Ketika dia melihat adegan itu, Feng Yu dengan penuh semangat memeluk Long Chen dan menciumnya. Baru setelah menciumnya dia menyadari bahwa tindakan ini terlalu intim. Terutama ketika begitu banyak ahli dari ras Fusion Beast menatapnya. Wajahnya langsung memerah, dan Long Chen juga menjadi sangat malu. Untungnya, jiwa mereka terhubung, jadi Long Chen tidak perlu memeluknya. Untuk mencegah Feng Yu membuka matanya karena kegirangan, Long Chen mengeluarkan kain hitam dan membungkusnya di sekitar matanya. Baru kemudian dia berani melihat. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki berisik terdengar saat pasukan tentara Yin berbaris maju seperti naga hitam, menendang awan debu hitam. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah telah berubah menjadi neraka. Lubang hidung mereka dipenuhi bau busuk dan kematian. Ketika tentara Yin lewat, bahkan Tau Surgawi pun gemetar. Hukum Tau Surgawi harus menghindarinya. Begitu mereka muncul, seluruh dunia sepertinya kehilangan vitalitasnya. Long Chen dengan hati-hati memeriksa tentara Yin. Mereka mengenakan baju besi, tetapi banyak dari mereka yang rusak. Senjata mereka juga busuk. Tangan yang memegang senjata mereka dan wajah di bawah armor semuanya tulang. Namun, ada cahaya aneh di rongga mata mereka yang cekung. Mereka seperti murid, hanya dengan melihat mereka akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Long Chen fokus mengamati tentara Yin ketika dia tiba-tiba merasakan kehangatan di tangannya. Feng Yu telah meraih tangannya. Feng Yu jelas gugup, dan memegang tangannya memberinya rasa aman. Long Chen tersenyum sedikit. Tampaknya kecantikan tinggi ini tidak punya banyak nyali. Long Chen terus mengamati tentara Yin. Dia menemukan bahwa meskipun mereka tidak terlalu cepat, kecepatan mereka sangat mengejutkan. Langkah lambat mereka memungkinkan mereka melintasi ribuan mil dengan setiap langkah. Sepertinya mereka bisa memampatkan tanah dengan setiap langkah. Long Chen, apakah kamu benar-benar melihat mereka sebelumnya? Tepat pada saat ini, Feng Yu berbisik ke telinganya. Ya, saya pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka sebenarnya sangat ramah. Mereka bahkan memberi saya harta karun, kata Long Chen. Memberimu harta, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Feng Yu skeptis. Saya memberikan harta itu kepada orang lain, kata Long Chen. Pembohong. Meskipun pikiran Feng Yu murni, melihat senyum licik Long Chen, dia tidak bisa mempercayainya. Dia pikir dia menyemburkan omong kosong. Di mana kamu melihat mereka? Tanya Feng Yu. Di kapal rusak yang tidak bisa rusak lagi, kata Long Chen. Feng Yu jelas tidak pernah mendengar tentang Spectre Ships. Sekarang Long Chen mengatakan ini, dia pikir dia lebih menyombongkan diri. Namun, begitu suaranya jatuh, rahangnya jatuh, dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Kapal Spectre? Long Chen juga terkejut. Dia melihat kapal Spectre besar muncul di langit. Itu perlahan terbang di atas tentara Yin. Feng Yu bahkan lebih terpana. Dia belum pernah melihat kapal Spectre sebelumnya. Bahkan, dia belum pernah mendengarnya. Saya punya ide yang berani. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Long Chen tiba-tiba tersenyum. Bab 4539. Apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba, Feng Yu terkejut. Dia memiliki firasat buruk. Long Chen menunjuk ke kapal hantu besar itu. Aku akan melihat kapal itu. Apakah kamu mau ikut? Kamu gila. Ekspresi Feng Yu berubah. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi melihatnya, kata Long Chen. Dia akan pergi ketika Feng Yu menariknya kembali. Feng Yu berkonflik. Tidak peduli apa, dia tetap seorang wanita, dan wanita sangat penasaran. Semakin takut mereka, semakin mereka ingin melihatnya. Jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tapi dengan Long Chen yang memimpin, jantungnya mulai berdebar kencang. Melihat ekspresi konflik Feng Yu, Long Chen tersenyum. Suruh mereka pergi dulu. Aku akan memberimu beberapa barang. Saat dia berbicara, dia diam-diam memberi Feng Yu beberapa hal. Feng Yu segera menyerahkannya kepada para ahli Ras Fusion Beast dan memberi mereka beberapa instruksi. Ekspresi para ahli itu berubah, tetapi Feng Yu memarahi mereka, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan pergi bersama orang-orang mereka. Melihat para ahli Ras Fusion Beast pergi meskipun ada tekanan yang menakutkan itu, Feng Yu akhirnya santai. Long Chen menariknya ke arah kapal hantu besar. Banyak orang melihat tindakan Long Chen dan Feng Yu, dan mereka semua terkejut. Jika Fusion Beast raceh pergi dalam skala besar, akan sangat mudah untuk menyadarinya. Di mata mereka, ini adalah ide yang sangat bodoh. Adapun Long Chen, dia memegang tangan Feng Yu dan melompati gunung menuju kapal spektre yang besar. Tindakan Long Chen benar-benar mengejutkan orang-orang itu. Long Chen mengabaikan tatapan mereka dan terus menarik Feng Yu ke depan. Dia melihat bahwa tangan Feng Yu dipenuhi keringat, tetapi ekspresinya adalah salah satu kegembiraan. Gemuruh. Ruang bergetar saat rantai besar turun dari kapal hantu besar. Tidak diketahui apakah rantai itu adalah jangkar kapal atau bukan. Namun, mereka hanya bisa melihat rantainya dan bukan jangkarnya. Ketika mereka mendekati tentara Yin, tubuh Feng Yu mulai bergetar sedikit. Tidak diketahui apakah dia gugup atau bersemangat. Jangan takut. Aku pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, dan aku punya banyak pengalaman. Tidak akan ada bahaya, Long Chen menghibur. Feng Yu menganggup dengan patuh. Wanita cantik ini tidak lagi memiliki aura arogan dan raja yang biasa. Dia tampak begitu lembut dan patuh. Ketika dia sampai di tepi tentara Yin, jaraknya hanya beberapa ratus mil dari mereka. Seperti yang diharapkan, para prajurit Yin ini mengabaikannya dan terus maju. Karena mereka dekat, dia melambat. Dia harus merasakan aliran waktu. Jika aliran waktu berubah, dia harus segera mundur. Kalau tidak, dia dan Feng Yu akan langsung mati karena usia tua. Alasan dia berani mendekati mereka adalah karena pengalamannya dengan spektre. Pada saat yang sama, dia tidak merasakan adanya bahaya yang mengancam jiwa. Itu sebabnya dia berani mengambil risiko. Ketika dia menginjak tanah, dia menemukan bahwa selama dia membungkus tubuhnya dengan ki dan darahnya, dia tidak akan terpengaruh oleh energi korosif. Dengan kata lain, meskipun kekuatan waktu tampak menakutkan, itu tidak merusak darah dan dagingnya, seperti saat dia menaiki spektre terakhir kali. Long Chen memberitahu Feng Yu untuk menggunakan blood ki-nya untuk melindungi dirinya sendiri agar pakaiannya tidak berkarat. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia menyesalinya. Melihat kecantikan yang satu kepala lebih tinggi darinya, dia buru-buru menghapus pikiran jahat itu dari benaknya. Gemuruh. Tepat pada saat ini, para prajurit Yin seperti air pasang. Kemana pun mereka lewat, ki kematian memenuhi udara. Sebuah rantai besar diseret melintasi tanah, dengan cepat mencapai Long Chen. Ayo pergi. Long Chen menarik Feng Yu ke rantai. Rantai itu tertutup karat. Long Chen memperingatkan Feng Yu untuk berhati-hati terhadap tanda karat itu. Jika mereka menyentuh kulitnya, itu akan merepotkan. Rantai itu setebal puluhan mil. Long Chen dan Feng kamu sekecil semut di atasnya. Long Chen menarik Feng Yu saat dia berlari. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, mereka akhirnya sampai di geladak. Ketika Long Chen dan Feng Yu dengan hati-hati menjulurkan kepala mereka dan melihat ke geladak, mulut Feng Yu terbuka. Untungnya, Long Chen menutup mulutnya di saat-saat terakhir. Itu, itu leluhurku, Ras Phoenix. Feng Yu berkata dengan suara gemetar sambil menunjuk kerangka di geladak. Kerangka itu mengenakan baju besi dan memiliki sepasang sayap tulang di punggungnya, memegang tombak. Jangan terlalu bersemangat. Mari kita lihat dulu. Long Chen menarik Feng Yu untuk menenangkan diri. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang terjadi di kapal. Long Chen, aku mohon padamu, kamu harus membantuku. Aku harus mendapatkan tombak itu. Feng Yu menunjuk tombak di tangan prajurit Yin itu. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkannya, kata Long Chen. Selama Anda tidak terlalu bersemangat, Anda bahkan bisa mendapatkan kapal ini. Long Chen diam-diam melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah bagian depan spektrasip. Tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya berbaris di geladak. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Adapun orang yang dilihat Feng Yu, dia berdiri di depan para prajurit Yin itu. Sepertinya dia adalah pemimpinnya. Itu membuat Long Chen memikirkan pemilik pedang yang telah dia curi. Keduanya sangat mirip. Setelah mengamati sebentar, Long Chen tidak merasakan adanya bahaya. Meskipun tata letak ini berbeda dari spektrasip, dia diam-diam menarik Feng Yu ke geladak. Berderit, berderit. Deknya terbuat dari kayu, dan sedikit bergetar saat mereka menginjaknya. Itu membuat orang khawatir itu akan pecah kapan saja. Long Chen waspada penuh saat dia perlahan mendekati ahli yang menggunakan tombak dengan sayap tulang. Hanya ketika mereka sudah dekat dia menyadari bahwa ahli ini bahkan lebih tinggi dari yang terlihat. Soket matanya kosong, dan dia tidak bisa merasakan aura sedikitpun. Namun, tombak di tangannya memancarkan tekanan yang menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Itu adalah senjata ilahi yang sangat menakutkan. Kepalanya keriput, tapi dari garis besarnya, itu pasti laki-laki. Dia cukup kuat, dan dia setengah kepala lebih tinggi dari Feng Yu. Meski dia sudah mati, dia masih mengeluarkan udara suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Feng Yu datang sebelum mayat itu. Dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya bergetar. Pria ini adalah leluhurnya, tetapi dia telah mati selama bertahun-tahun sehingga Feng Yu tidak dapat merasakannya. Namun, ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Feng Yu merasakan hubungan darah dengannya. Tiba-tiba, Feng Yu berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud tiga kali kepada mayat itu. Leluhur, tolong maafkan Feng Yu karena tidak sopan. Setelah berbicara, Feng Yu berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tombak itu. Saat tangannya menyentuh tombak, perubahan mengejutkan terjadi. Tombak itu bergetar dan Feng Yu memuntahkan seteguk darah. Darah memercik ke mayat. Feng Yu batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah. Terkejut, Long Chen meraih Feng Yu dan mundur. Pada saat yang sama, dia menebaskan pedangnya ke arah sang ahli. Berhenti. Tepat pada saat ini, makhluk hidup itu tiba-tiba membuka mulutnya. Bab 4540 Persetan Begitu makhluk hidup itu membuka mulutnya, Long Chen melompat ketakutan. Pedangnya sudah diayunkan dan dia buru-buru mengubah arah. Akibatnya, pedangnya menyapu melewati kepala makhluk hidup itu dan menebas geladak, membuat lubang besar di dalamnya. Mengubah langkahnya dengan tergesa-gesa, Long Chen hampir terkilir di pinggangnya. Dia melihat makhluk hidup itu dengan kaget. Dia melihat bahwa jejak cahaya ilahi berwarna darah telah memadat di matanya. Cahaya ilahi berwarna darah itu terkondensasi dari darah yang telah dimuntahkan Feng Yu. Darah Feng Yu benar-benar membangunkan makhluk hidup ini. Minggir. Kata makhluk hidup itu dengan dingin. Long Chen mengencangkan cengkramannya pada pedangnya. Dia akan berbicara ketika makhluk hidup itu melanjutkan. Saya tidak punya banyak waktu. Saya harus menyerahkan warisan saya. Baru saat itulah Long Chen minggir. Tangan layu makhluk hidup itu terbuka, dan tubuh Feng Yu bergetar dan dia terbangun dari komanya. Ketika dia bangun, dia sangat terkejut karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki hubungan darah dengan makhluk itu. Suara mendesing. Makhluk hidup itu tidak mengatakan apa-apa. Jari layu menyentuh dahi Feng Yu. Tubuh Feng Yu bergetar, dan darah esensinya mengalir ke jari itu. Long Chen terkejut. Dia berpikir bahwa mayat itu menginginkan darah esensi Feng Yu, tetapi tepat ketika dia akan menghentikannya, dia melihat tanda di jari mayat itu perlahan masuk ke dahinya. Pada saat itu, Long Chen menyadari bahwa mayat itu menggunakan darah esensi Feng Yu untuk mengaktifkan Rune di tubuhnya. Begitulah cara melewati Rune ke Feng Yu. Warisan setan laut dan binatang ilahi berbeda dari warisan umat manusia. Sebagian besar dari mereka diwariskan melalui garis keturunan mereka. Warisan semacam ini membutuhkan kekuatan garis keturunan mereka untuk membentuk jembatan. Melihat ekspresi senang Feng Yu, Long Chen merasa lega. Melihat sekeliling, dia berjalan langsung ke tengah spektrasip. Baru saja, ketika dia memeriksa seluruh kapal, dia telah melihat keberadaan seperti altar di tengahnya. Itulah targetnya. Feng Yu tidak dalam bahaya saat ini, dan waktu sangat penting. Long Chen segera pergi ke tengah. Kapal spektra ini sangat besar, dan geladaknya dipenuhi dengan prajurit Yin. Long Chen tidak berani membuat mereka khawatir, jadi dia dengan hati-hati maju. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia akhirnya melihat altar besar itu. Altar itu berbentuk persegi dan tingginya 300 meter. Itu ditutupi dengan pola aneh yang memancarkan aura menakutkan. Long Chen diam-diam memanjat altar. Dia melihat bahwa itu memiliki sembilan tingkat. Tingkat atas adalah peti mati. Ada segala macam wajah jahat yang diukir di peti mati. Aura peti mati itu sangat menakutkan, dan ketika dia mendekatinya, kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu bahwa ada keberadaan yang menakutkan di dalam peti mati ini. Tetapi ketika dia mencapai level terakhir dan melihat seluruh peti mati, dia tertegun. Tutup peti mati ini setengah terbuka. Seseorang sudah pernah ke sini. Melihat ke dalam peti mati, Long Chen menarik nafas dingin. Ada dua mayat di dalamnya. Satu berbaring di bawah, sementara yang lain berbaring di atas. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang harmonis, tapi keduanya tidak terkubur bersama. Tangan mereka telah melewati tubuh yang lain. Sepertinya mereka telah mati bersama. Long Chen mengepalkan pedangnya yang berwarna darah dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia perlahan mengulurkan pedangnya dan menyentuh mayat di atasnya. Dentang Saat ujung pedangnya menyentuh lengan mayat itu, terdengar suara aneh. Sepertinya dia telah menyentuh baja. Long Chen sekali lagi terkejut. Bagaimana tubuh ini bisa begitu keras? Untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, Long Chen tidak punya pilihan selain dengan berani memasuki peti mati. Peti mati itu tidak terlihat besar dari luar, tetapi bagian dalamnya adalah dunianya sendiri. Itu tidak terasa ramai sama sekali. Pewaris sembilan bintang. Long Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Mayat ini diselimuti bintik-bintik cahaya bintang. Itulah efek mengolah seni tubuh hegemon bintang sembilan keranah tertentu. Long Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia akan melihat pewaris bintang sembilan di sini, dan yang sangat kuat pada saat itu. Meskipun dia sudah mati, berdasarkan fakta bahwa tubuhnya telah berubah menjadi cahaya bintang, dia mungkin telah mencapai alam Sein King. Long Chen dengan hati-hati memeriksa mayat itu dan menemukan bahwa ada juga bintik cahaya bintang di atasnya. Long Chen tercengang, mayat di bawah sudah layu dan membusuk, dan penampilannya tidak mungkin dikenali. Tapi dari gigi taring di mulutnya, itu bukan manusia. Pewaris bintang sembilan ini seharusnya datang ke kapal hantu dan membunuh makhluk hidup yang terbaring di peti mati ini. Melalui pengamatannya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tapi yang tidak dia mengerti adalah mengapa pewaris bintang sembilan yang begitu kuat ingin mengambilnya bersamanya. Maaf, aku telah menyinggungmu. Long Chen membungkuk sedikit ke pewaris bintang sembilan dan mengangkat mayat itu. Pewaris sembilan bintang dan makhluk hidup menarik tangan mereka dari tubuh masing-masing. Long Chen melihat bahwa tangan pewaris sembilan bintang itu hitam pekat, sementara cakar makhluk hidup telah berubah menjadi cahaya bintang. Mayat pewaris bintang sembilan seberat gunung. Butuh sedikit usaha bagi Long Chen untuk memindahkannya. Namun, meskipun mayat pewaris sembilan bintang itu tidak bisa dihancurkan, sarafnya benar-benar terputus. Long Chen mencoba berkomunikasi dengannya secara spiritual, tetapi tidak ada tanggapan. Long Chen hanya bisa memasukkan mayat itu ke ruang kekacauan utama. Ketika dia memiliki kesempatan, dia akan menemukan tempat yang cocok untuk menguburkannya. Setelah menyingkirkan mayat pewaris bintang sembilan, Long Chen dengan hati-hati memeriksa makhluk hidup ini. Dia melihat bahwa ia memiliki lengan dan kaki yang panjang, serta ekor dan gigi taring. Tampaknya itu adalah bentuk kehidupan tipe kera. Ia memiliki aura kematian yang pekat. Makhluk hidup ini tertidur di kapal hantu. Kemungkinan besar terkait dengan kaisar hantu. Pewaris bintang sembilan tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk membawanya turun bersamanya. Pasti ada hubungan di antara mereka, tebak Long Chen. Long Chen memiliki tanda kaisar hantu padanya. Saat itu, dia telah memberitahu Jingyuan tentang hal itu, dan Jingyuan telah memberitahunya beberapa hal tentang kaisar hantu. Namun, Jingyuan tidak merasa bahwa tanda kaisar hantu itu berbahaya, jadi Long Chen tidak terlalu mementingkan hal itu. Sekarang dia melihat mayat pewaris bintang sembilan, dia memikirkan bagaimana kapal hantu dan tentara Yin adalah alat pribadi kaisar hantu. Menambahkan tanda kaisar hantu padanya, itu berarti bahwa tanda kaisar hantu telah muncul padanya. Itu pasti bukan kebetulan. Fiu! Long Chen mengangkat mayat itu dan melihat ada delapan benda seperti tentakel di dasar peti mati. Kedelapan tentakel itu dengan kuat menyatukan mayat dan peti mati. Namun, ketika Long Chen mencoba membaliknya, delapan tentakelnya putus. Bintik cahaya bintang muncul di dalam tentakel yang patah itu, menyebabkan jantung Long Chen melonjak. Jadi ini adalah janin dewa. Melihat delapan tentakel itu, Long Chen menyadari. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Embryo ilahi tidak dapat mati. Hanya energi bintang yang dapat membunuhnya. Pada saat yang sama, ia menghancurkan seluruh formasi kapal hantu. Tidak heran tentara Yin di kapal hantu begitu lamban. Alasannya karena ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, seluruh spektres ship mulai bergemuruh. Long Chen melompat ketakutan dan terbang keluar dari peti mati.